Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Berita yang lagi hipoh, yang lagi Viral, ada seorang Rektor, ini yang Kemarin menyampaikan kata-kata Kalimatnya ini dianggap atau ada Unsur rasisme dan juga Islamofobia Dia adalah Rektor ITK Institut Teknologi Kalimantan Yang bernama Profesor Budi Santoso Purwokartiko, ini mendadak Menjadi viral teman-teman, karena Kalau kita baca terkait Tulisannya teman-teman Dia mengatakan ada 12 Masiswa yang di wawancara ini Punya pikiran Smart, punya pikiran yang lebih Maju, open-minded Dan tidak ada yang memakai tutup Kepala, seperti manusia gurun Manusia gurun Ini kan melecehkan Kepada Muslimah yang memakai Jilbab, teman-teman Kalau seperti ini Nah teman-teman, untuk Lebih jelasnya, coba kita Baca beritanya Kita ambil berita Dari suara.com Profil Rektor ITK Budi Santoso Purwokartiko Yang tulisannya Dituding Rasis Tulisan sosok guru besar Sekaligus Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK Profesor Budi Santoso Purwokartiko Mendadak viral Dan ramai Diperbincangkan publik Lantaran dinilai Memuat unsur Rasisme Dan Islamophobia Salah satu bagian tulisannya Yang diunggah melalui Status Facebook Pribadinya Pada Rabu 27 April 2022 Menyinggung soal Perbandingan Mahasiswa yang sempat Diwawancarai Untuk seleksi Biasiswa Dengan mahasiswa Yang kerap Membahas soal kehidupan Setelah mati Dan menggunakan Istilah-istilah Islam Tidak bicara Soal langit Dan kehidupan Sesudah mati Pilihan kata-katanya Juga jauh Dari kata-kata langit Insya Allah Baraka Allah Siar Kodarullah Dan sebagainya Tulis Profesor Budi Santoso Melalui akun Facebook Pribadinya Tak tanggung-tanggung Ia juga mengunggah Istilah penutup Kepala Manusia Gurun Yang ia muat Dalam tulisannya Jadi 12 mahasiswi Yang saya wawancarai Tidak satupun Menutup Kepala Alam Manusia Gurun Lanjut Budi Santoso Dalam tulisannya Jadi Kalimat-kalimat Yang saya pikir ini Kontraproduktif Dimana Sebagian besar Umat Islam Terutama Muslimah Ini Banyak yang Makai jilbab Banyak yang Menutup Awrod Dan ini tentu Ajaran Islam Teman-teman Tetapi Tulisan-tulisan Yang dimuat Di Facebooknya Ini Sungguh Menyakitkan Bagi umat Islam Yang disampaikan oleh Profesor Budi Santoso Tersebut Kita baca berikutnya Teman-teman Sontak Publik mulai bertanya-tanya Siapakah Profesor Budi Santoso Purwokartiko Sebenarnya Profesor Budi Santoso Purwokartiko Menjabat sebagai Rektor ITK Yang menekuni Disiplin ilmu Bidang teknik Industri Sosok guru besar Tersebut dilahirkan Di Provinsi Jawa Tengah Tepatnya di Klaten Pada 12 Mei 1969 Silam Wow Berarti ini orang Jawa Tengah Teman-teman Sebenarnya Padahal Di Jawa Tengah itu Mayoritas disana Adalah Muslim juga Tetapi kalimat Kata-katanya kok Seperti ini Yang Disampaikan oleh Profesor Budi Santoso Budi Santoso Ia menempuh Pendidikan Dalam disiplin ilmu Yang ia tekuni Di jurusan teknik Industri Institut Teknologi Bandung Dan berhasil lulus Pada 1992 Sosok guru besar Tersebut juga Belajar di luar negeri Ia merupakan Tamatan University Of Oklahoma Amerika Serikat Dan memperoleh Gelar Master Dan Doktor Di Perguruan Tinggi Tersebut Budi Santoso Dilantik Sebagai guru besar Di ITS Dalam bidang Teknik Industri Selain menjadi Akademisi Di ITK Budi Santoso Purwokartiko Pernah mengajar Di Institut Teknik 10 November ITS Surabaya Sebagai dosen Teknik Industri Spesialisasinya Ada pada Bidang data Meaning Optimasi Dan Metaheuristik Ia menjabat Sebagai rektor ITK Selama dua Periode Yakni 2014 2018 2018 Sampai 2022 Tak hanya Aktif Sebagai Akademisi Ia juga Turut Andil Dalam program Biasiswa LPDP Sebagai Pewawancara Departemen Keuangan Dari 2013 Silam Ia juga Pernah Berkontribusi Sebagai Anggota Tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi Swasta PTS Dirijian Kelembagaan Dikti Yang Iamban Sejak 2015 Nah Itu teman-teman Sekilas Terkait Profesor Budi Santoso Purwokartiko Yang Kalimat Kata-katanya Ini Jelas Ini Menyakitkan Umat Islam Nah Teman-teman Coba kita Lihat juga Terkait Profesor Budi Santoso Ini Teman-teman Ada tulisan Yang Menarik Dan Ini Lebih Lengkap Terkait Apa Yang Dia Sampaikan Di Publik Kita Baca Berita Teman-teman Dari Sindenews.com Rektor ITK Nyinyir Mahasiswi Berpenutup Kepala Manusia Gulun Fadlizon Mengatakan Terpapar Islamofobia Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK Profesor Budi Santoso Purwokartiko Diduga Mendiskreditkan Mahasiswi Muslim Melalui akun Facebooknya Dia menyidir Mahasiswi Menutup Kepala Alam Manusia Gurun Pernyataan Ini viral Di media Sosial Dan Mendapat Banyak Kecaman Dari Warganet Salah Satunya Datang Dari Anggota DPR DPR I Fadlizon Terpapar Islamofobia Tulis Twitter At Fadlizon Sabtu 30 April 2022 Netizen lain Menyayangkan Ada orang Sekelas Profesor Takut Terhadap Eksistensi Islam Suka Bingung Sama orang-orang Yang Islamofobia Padahal Islam Bisa Diatikan Sebagai Selamat Atau Keselamatan Lah Kok ada Ini Orang Yang Takut Dengan Selamat Atau Keselamatan Kata Et UU Bulu Diketahui ETK merupakan Pergeruan tinggi Negeri Milik Pemerintah Yang Berada Di Balikpapan Kalimantan Timur Dalam Tulisannya Budi Santoso Bercerita Habis Menguji Sejumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Tulisannya Dia Menunjukkan Anti Terhadap Mahasiswa Yang Mengucapkan Kalimat Dalam Ajaran Islam Seperti Insyaallah Barokallah Dan Kodarullah Berikut Tulisan Sang Profesor Yang Bikin Gaduh Di Publik Saya Berkesempatan Mewawancara Beberapa Mahasiswa Yang Ikut Mobilitas Mahasiswa Keluar Negeri Program Dikti Yang Dibayai LPDB Ini Banyak Mendapatkan Perhatian Dari Para Mahasiswa Mereka Adalah Anak-anak Pintar Yang Punya Kemampuan Luar Biasa Jika Diplot Dalam Distribusi Normal Mereka Mungkin Termasuk 2,5% Sisi Kanan Populasi Mahasiswa Tidak Satupun Saya Mendapatkan Mereka Ini Hobi Demo Yang Yang Ada Mahasiswa Dengan IP Yang Luar Biasa Tinggi Di Atas 3,5% Bahkan Beberapa 3,8% Dan 3,9% Bahasa Inggris Mereka Casciscus Dengan Nilai IELTS 8 8,5% Bahkan 9% Duolinggo Bisa Mencapai 140 145 Bahkan Ada Yang 150 Padahal Salat Minimum 100% Luar Biasa Mereka Juga Aktif Di Organisasi Kemahasiswaan Profesional Sosial Kemasarakatan Dan Asisten Lab Atau Asisten Dosen Mereka Bicara Tentang Hal-hal Yang Membumi Apa Cita-citanya Misalnya Usaha-usaha Untuk Mendukung Cita-citanya Apa Kontribusi Untuk Masyarakat Dan Bangsanya Nasionalisme Dan Sebagainya Tidak Bicara Soal Langit Atau Kehidupan Sesudah Mati Pilihan Kata-katanya Juga Jauh Dari Kata-kata Langit Insyaallah Barakallah Syiar Kodarullah Dan Seterusnya Generasi Ini Merupakan Bonus Demografi Yang Akan Mengisi Posisi Posisi Di BUMN Lembaga Pemerintah Dunia Pemberikan Sektor Swasta Beberapa Tahun Mendatang Dan Kebetulan Dari 16 Yang Saya Wawancara Hanya Ada Dua Cowok Dan Sisanya Cewek Dari 14 Dan Dua Tidak Hadir Jadi 12 Mahasiswi Yang Saya Wawancarai Tidak Satupun Menutup Kepala Alam Manusia Gurun Otaknya Benar-benar Open Mind Mereka Mencari Tuhan Ke Negara-negara Maju Seperti Korea Eropa Barat Dan US Atau Amerika Serikat Bukan Ke Negara Yang Orang-orang Pandai Bercerita Karya Teknologi Nah Itu Teman-teman Tulisan Yang Dibuat Oleh Profesor ITK Benar-benar Ini Menyinggung Umat Islam Benar-benar Ini Menyakiti Umat Islam Tidak Pantas Seorang Rektor Mengungkapkan Kalimat-kalimat Seperti itu Nah Kalaupun Rektor Itu Teman-teman Rektor ITK Itu Tidak Suka Dengan Mahasiswi Yang Menutup Aurat Ketidaksukaan Tidak perlu Ditampakkan Di publik Seperti ini Kalau Dia Tidak Suka Mahasiswa Yang Mengucapkan Insya Barukallah Siar Kodarullah Juga Tidak Perlu Ditampilkan Di Meda Sosial Jadi Kita Melihat Bahwa Rektor Ini Memang Tidak Suka Dengan Mahasiswa Mahasiswi Yang Islami Kalau Kita Melihat Kalimat-kalimat Yang Disampaikan Oleh Rektor Itu Tetapi Ketidaksukaan Ini Jangan Ditampilkan Di Publik Kalau Seperti ini Jelas Menyinggung Umat Islam Maka Kita Juga Berharap Biar Kepolisian Untuk Mengusut Masalah Ini Karena Apa Yang Disampaikan Oleh Rektor ITK Ini Jelas Menyinggung Umat Islam Menyakiti Umat Islam Karena itu Kita Berharap Kepolisian Untuk Mengusut Kasus Ini Biar Menjadi Pelajaran Untuk Orang-orang Yang Ingin Melecehkan Islam Kalau Tidak Suka Kepada Islam Tidak Suka Kepada Mahasiswa Yang Berjilbab Tidak Suka Dengan Mahasiswa Yang Mengucapkan Kalimat-kalimat Islami Yang Tidak Perlu Ditampilkan Karena Kita Sebenarnya Sudah Tahu Dari Kalimat Yang Ada Di Pikiran Rektor Itu Dia Memang Tidak Suka Dengan Mahasiswa Yang Islami Seperti Ini Dan Ini Teman-teman Yang Menjadi Kita Heran Teman-teman Seorang Rektor Yang Ini Belionya Terjun Di Dunia Pendidikan Harusnya Memberikan Edukasi Ke Masyarakat Bagaimana Menjadi Seorang Muslim Yang Baik Kalau Dia Seorang Muslim Tapi Kalau Rektor Bukan Beragama Islam Maka Yang Dikedepankan Adalah Bagaimana Toleransi Umat Beragama Itu Jauh Lebih Semat Jauh Lebih Baik Karena Kita Harusnya Paham Teman-teman Bagaimana Kita Sebagai Berbangsa Dan Bernegara Saling Hormat Menghormati Saling Menghargai Saling Toleransi Sesama Warga Negara Indonesia Yang Berlainan Agama Itu Yang Mesti Kita Kedepankan Bukan Membuat Narasi Narasi Yang Memecah Belah Bukan Narasi Yang Yakti Umat Islam Yang Hari Ini Beritanya Cukup Viral Teman-teman Rektor ITK Itu Jadi Kalau Mahasiswa Yang Memakai Jilbab Disebut Dengan Manusia Gurun Berarti Sama Dengan Ucapan Ucapan Basar Yang Mengatakan Kadrun Kadal Gurun Ini Semisal Akhirnya Tetapi Walaupun Begitu Yang Kita Sayangkan Dia Seorang Rektor Dia Seorang Pendidik Yang Mestinya Kalimat Kata-katanya Perlakunya Ini Bisa Menjadi Teladan Namanya Pendidik Itu Orang Yang Bisa Memberikan Pengajaran Kepada Siswanya Apalagi Ini Guru Besar Teman-teman Rektor Sekaligus Guru Besar Pernah Menjabat Sebagai Rektor ITK Dua Kali Yang Hari Ini Teman-teman Masih Mendapat Jabatan Rektor Sampai 2022 Nah Seorang Guru Besar Namanya Guru Itu Harus Buais Harus Bijaksana Digugu Dan Ditiru Namanya Guru Apalagi Guru Besar Namanya Besar Itu Wawasannya Juga Besar Pandangannya Besar Pikirannya Luas Itu Guru Besar Bukan Malah Pemikiran Sempit Seperti Ini Yang Bisa Membuat Dirinya Ini Dicemoh Kemudian Dikecam Oleh Banyak Orang Dengan Kalimat Kalimat Seperti Itu Jadi Saya Melihat Ini Bukan Sosok Guru Besar Yang Patut Diteladani Kalau Ucapan Kalimat Kalimat Narasi Narasinya Ini Mendiskreditkan Islam Atau Dia memang Sudah Terpapar Islamofobia Tetapi Walaupun Demikian Teman-teman Namanya Guru Rektor Apalagi Doktor Ini kan Orang Yang Pintar Orang Yang Punya Pendidikan Tinggi Seharusnya Dia menjadikan Dirinya Sebagai contoh Teladan Bagi Mahasiswanya Paling tidak Itu Dia akan Dihormati Akan Disegani Kalau Seperti Ini Wah Bagaimana Orang Bisa Mensegani Kecuali Oleh Pendukung Dari Rektor Tersebut Yang Sepakat Dengan Kata-katanya Yang Mengatakan Bahwa Dari 12 Mahasiswa Tidak Ada Yang Mengakai Penutup Kepala Ala Manusia Gurun Karena Itu Harapan Kita Di 2024 Nanti Akan Muncul Sosok Presiden Yang Baru Yang Punya Visi Misi Baru Yang Bisa Menyatukan Bangsa Ini Agar Kehidupan Bangsa Ini Menjadi Normal Seperti Rukun Jadi Antar Sesama Warga Negara Ini Rukun Dan Tidak Saling Mehujat Dan Sebagainya Harapan Kita Seperti Itu Teman Teman Jadi Harapan Kita Seperti Itu Teman Teman Jadi Perlu Seorang Pemimpin Yang Kuat Yang Menyatukan Bukan Seorang Pemimpin Yang Memeja Belah Itu Harapan Kita Di 2024 Sosok Pemimpin Yang Baru Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax